Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya HRC Channel pada kesempatan kali ini saya kedatangan satu unit laptop merek HP Core i3 di P431 ya teman-teman yang memiliki treble atau masalah di harddisknya oke teman-teman sebelum saya lanjutkan bagi yang baru menemukan channel ini mohon beri dukungannya dengan cara like, subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya nanti mendapatkan notifikasi jika ada video-video terbaru dari kami HRC Channel saya lanjutkan kembali ya teman-teman langsung saja kita cek untuk treble-nya seperti apa di laptop merek HP Core i3 di P431 ini saat laptopnya dinyalakan akan start di logo Windows lama sekali ya teman-teman sampai 15 menitan kemudian baru masuk ke sistem Windowsnya dan apabila kita buka file atau folder responnya lambat sekali kemudian saya coba atasi dengan flash ulang atau install ulang Windowsnya namun tidak ada perubahan ya teman-teman kemudian saya coba atasi dengan cara web partisinya dan saya buatkan partisi baru lalu saya install ulang lagi Windowsnya dan bisa berjalan normal di laptopnya tapi tidak bertahan lama ya teman-teman penyakitnya tambuh kembali treble semacam ini sudah fake harddisknya yang mengalami masalah atau error oke teman-teman langsung saja kita akan ganti harddisknya apakah treble-nya nanti bisa teratasi yang pertama kita akan buka baterai laptopnya karena untuk baut casingnya ada di dalam dan tertutup baterai untuk laptop tipe ini ya teman-teman kemudian kita buka baut di harddisknya disini ada 4 bautnya di bagian sudut-sudutnya kemudian setelah semua bautnya terbuka kita lepaskan harddisk dari soketnya teman-teman tarik secara perlahan-lahan kemudian harddisknya saya ganti dengan harddisk yang baru dan bagi teman-teman apabila mengalami treble seperti ini di laptopnya segera di backup data-data pentingnya dan disini saya tes dulu untuk harddisknya dan untuk cover penutupnya tidak saya pasang dulu ya teman-teman kemudian kita selangkah selanjutnya kita akan install ulang untuk windowsnya dan inilah tampilan awal pada saat bauting sebelum install ulang windowsnya dan untuk settingan bahasanya saya pilih bahasa indonesia lalu make dan klik install dan kita tunggu ya teman-teman untuk proses installnya kemudian kita checklist disini ya teman-teman kemudian klik make dan pilih custom advantage teman-teman harus hati-hati untuk memilih drag partisinya karena bila kita salah pilih untuk drag partisinya nanti data kita yang akan terhapus kemudian kita klik make kita tunggu ya teman-teman sampai proses install ulangnya selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian teman-teman beri nama untuk username nya kemudian klik make dan selesai untuk proses install windowsnya kemudian saya coba matikan laptopnya lalu saya hidupkan kembali untuk travel di awal pada saat laptopnya dinyalakan sudah teratasi ya teman-teman dan laptopnya sudah normal kembali selamat menikmati untuk langkah terakhir untuk langkah terakhir kita pasang cover harddisk nya dan kita pasang kembali bau harddisk nya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan untuk casing penutup dan baterai nya jangan lupa dipasang kembali ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati semoga bermanfaat semoga bermanfaat semoga menjadi solusi bagi teman-teman yang mengalami travel pada harddisk di laptopnya jangan lupa like, subscribe, dan share sekian terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh